Hai Tribuners balik lagi di Tribun Topik kali ini bersama saya Elin seperti biasa Tribuners di Tribun Topik kita bakal ngobrolin topik-topik menarik nih spesial banget edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa naran-naran sumber yang luar biasa ada siapa ya kita kenalan dulu nih yang pertama ada Bapak Eko Prasetyo beliau adalah General Manager Network Service Assurance Jateng dan DIY Halo Bapak kabarnya gimana Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak ya Alhamdulillah kemudian yang kedua Tribuners ada Bapak Kuntung Wahyudi beliau adalah General Manager Consumer Sales Regional Jawa Tengah dan DI Halo Bapak Halo juga Mbak Elin Halo juga seluruh Tribuner semuanya kabarnya gimana Pak Alhamdulillah selalu luar biasa Oke kita mau ngobrol-ngobrol banyak di Tribuner sama beliau-beliau ini ya mungkin lebih ke Pak Kuntung dulu nih Pak Pak mau tanya tentang eh di pandemi ini Pak selama dua tahun ini apakah berpengaruh sama market telekomsel sih Pak ya eh pastinya gitu ya kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini kan betul-betul dampaknya luar biasa gitu ya eh tidak hanya ke telekomsel tapi ke seluruh keincupan masyarakat gitu ya banyak sektor terdampak karena kemudian mobilitas harus dibatasi dan lain-lainnya gitu ya dan tentunya itu juga eh berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan dan ketika kemudian secara ekonomi terdampak pastinya juga daya beli itu kan juga akan ada penurunan gitu ya sehingga itu yang membuat kemudian juga pastinya alokasi yang dikeluarkan oleh masyarakat atau oleh pelanggan untuk kemudian membeli produk-produk seluler pastinya juga akan berkurang dari yang sebelum pandemi tapi seberapa besar pengaruhnya nih Pak pandemi ini apakah memang penurunannya begitu signifikan atau seperti apa Pak ya bersyukurnya adalah telekomunikasi ini kan sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya bukan tersiar lagi bukan sekunder tapi sudah menjadi kebutuhan primer gitu sehingga tetap masyarakat itu pasti mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan apalagi kemudian semua harus dilakukan lewat online lewat daring dan ketika lewat online lewat daring gitu ya broadband menjadi salah satu yang kemudian sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan itu yang membuat kemudian dampak terhadap telekomsel gitu ya walaupun memang terdampak tapi tidak sesignifikan sektor-sektor lain yang yang mungkin sampai harus agak tidak collab karena pandemi berarti tidak begitu besar ya Pak ya bisa dibilang seperti itu mungkin geser ke Pak Eko nih Pak ini ada kabar nih Pak dari sinyal 3G mau ganti 4G nih Pak ini seperti apa Pak maksudnya saat ini seperti apa maka respon dari masyarakat baik atau seperti apa Pak ya Mbak Elin ini kalau kita nonton di Jawa Tengah ini ya buat tribunan semua mesti tahu gitu ya untuk pelanggan 4G secara rasio di Jawa Tengah itu paling tinggi se-Indonesia ini berkat Pak Kuntung yang luar biasa melakukan salesnya gitu jadi kita itu hampir sekarang hampir 80% pelanggan udah menggunakan kartu yang capable di 4G karena 4G menawarkan banyak kemudahan dan banyak servis yang jauh lebih baik daripada jaringan 3G gitu Pak gitu oke tapi respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak karena kan sekarang lagi beredar nih katanya sinyal 3G mau dihilangin mau ganti 4G aja kayak gitu respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak oh sebenarnya ada dua hal ya gitu ya mungkin masyarakat belum tahu apa manfaat daripada sinyal 4G itu jadi buat tribunan mungkin yang belum tahu gitu ya apa sih kelebihan 4G dibandingkan 3G 4G itu menawarkan solusi yang jauh lebih cepat ya kalau kita bicara dengan jaringan 3G gitu ya paling cepat itu 42 Mega gitu ya sebentar kalau kita di jaringan 4G itu bisa sampai dengan 4 kali 5 kali lebih cepat daripada jaringan 3G itu yang kedua bagi tribunan yang sering main games nih paling penting nih biasanya kalau latensinya itu biasanya 200 milisecond gitu ya kalau main jaringan 3G kalau jaringan 4G latensinya itu 100 milisecond jauh lebih cepat jadi kalau mau nembak itu lebih lebih akurat nantinya oke jadi gitu tribunan jangan jangan galau gitu ya ganti 4G malah lebih cepat lebih enak gitu ya Iya tapi itu bisa semua handphone kah atau beberapa saja untuk 4G ini sendiri ya sebenarnya modulasi di 4G ini berbeda dengan modulasi yang ada di 3G jadi tidak semuanya handphone bisa capable di jaringan 4G dan di sisi yang lain teman-teman harus mengganti itu sim cardnya gitu ya yang dulunya pusing sekarang menjadi harus jadi sim gitu jadi memang harus datang ke gerak pari untuk mengganti kartunya gitu kalau itu nggak bisa itu akan susah dan begitu udah mengganti jaringan apa kartunya di jaringan yang 4G kedepan tinggal bisa mengaktifkan feature-nya aja udah langsung bisa aktif untuk capable 5G yang kecepatannya hampir 8 kali lebih cepat lagi minimum 8 kali daripada jaringan 3G itu sendiri oke berarti bisa dibilang gini Pak buat tribuners atau yang di rumah mungkin yang lagi nonton misalkan masih pakai sinyal 3G harus diganti dulu nih ke 4G berarti ya kartunya mesti segera Pak segera nih ini kapan Pak gantinya penasaran ini digantinya kapan nih tribuners perlu tahu jadi gini buat tribuners mati tahu nih Tekomsel sekarang lagi fokus nih matiin jaringan 3G nya nah jadi harapannya di akhir tahun ini nggak ada lagi sinyal 3G di Tekomsel nggak ada sinyal 3G semua akan beralih ke 4G oke dengan demikian pelanggan akan menjadi lebih nyaman karena kecepatannya jauh lebih bagus ya buat yang sering nge-game jauh lebih enak nanti nge-gamenya kayak gitu dan lebih dari itu sebenarnya secara kapasitas juga bagi Tekomsel tuh ya kapasitasnya jauh lebih besar kayak itu dengan demikian orang akan semakin nyaman dengan keberadaan jaringan 4G itu sendiri gitu ya tribuners tapi caranya gimana Pak misalkan kartu saya masih 3G nih mau diganti 4G kita harus ngapain aja nih Pak mungkin kalau ngomongin bagaimana cara ganti kartu sebelah ini lebih bakal ya karena benar sekali baik Pak gimana Pak misalkan saya masih kartunya 3G nih mau ganti ke 4G caranya gimana Pak ya Mbak Alin tadi masih kok sudah sampaikan gitu ya sebentar lagi memang semua 3G akan dimatikan sehingga kita akan fokus untuk support pelanggan dengan 4G network gitu ya nah untuk bisa menikmati jaringan di 4G itu sebenarnya ada 3 hal yang harus dilakukan pertama adalah pastikan berada di network 4G yang yang pasti itu sudah akan difasilitasi oleh Mas Eko nih sudah semua akan 4G yang kedua pastikan punya handphone yang memang sudah support 4G gitu ya kalau handphonenya masih belum support berarti bisa ke toko-toko terdekat gitu ya karena sekarang handphone-handphone 4G pun juga sudah sangat terjangkau banyak handphone 4G yang support sudah 4G tetapi harganya juga di bawah 1 juta gitu ya jadi harusnya itu juga bisa bisa secepatnya bisa didapat oleh pelanggan yang ketiga pastikan kartunya itu juga support untuk ke 4G pakai kartunya namanya USIM gitu ya kalau untuk kartu yang beredar sekarang yang dibeli di toko di outlet gitu ya semua sudah support itu tetapi kalau untuk pelanggan yang dari 26 tahun lalu gitu ya atau mendekati 27 tahun sudah menjadi pelanggan telekomsel dan dari dulu belum pernah mengganti kartunya masih pakai kartu yang lama itu yang perlu kemudian kartunya diganti bisa cukup datang ke telekomsel gitu ya atau ke outlet di sekitar rumahnya nanti bisa ganti kartu kartunya baru nomornya tidak berubah semua fitur yang ada di kartu yang sebelumnya tetap bisa berubah ke kartu yang baru jadi ketika kemudian nanti kartunya sudah baru handphonenya sudah 4G otomatis akan bisa menikmati layanan jaringan 4G yang bisa oke tapi ada syarat khususnya enggak nih Pak? syaratnya untuk proses layanan pelanggan ini semua kan demi keamanan pelanggan gitu ya pastikan memang beliau sendiri kalau memang nomor itu terdaftar atas nama Mbak Elin berarti Mbak Elin yang datang ke Grafari gitu ya untuk membawa identitas seperti KTP misalnya untuk kemudian nanti dilayani cukup itu semuanya gratis gratis ya tidak ada biaya sama sekali bahkan berhadap tambahan kuota untuk yang khusus gitu ya dapat sampai 30 gijang untuk dinikmati di jaringan 4G wow luar biasa sekali tinggal aja datang bawa kartu identitas ya Pak ya enggak perlu ini tapi prosesnya lama enggak nih Pak? kadang banyak orang sibuk aduh mau ganti tapi kok waktunya lama, antrenya lama, prosesnya lama, lama enggak Pak untuk pergantian kartu sendiri? kalau untuk proses aktivasinya itu tidak lama kalau misalnya datang ke outlet misalnya di outlet terdekat gitu ya hanya proses mungkin enggak lebih dari satu menit itu sudah terganti kartunya ke kartu yang baru dengan nomor yang sama dan kemudian langsung bisa menikmati layanan posisi oke berarti tidak begitu memakan waktu ya Pak ya buat tribuners atau mungkin yang lagi nonton mungkin sibuk gitu kan bisa langsung aja datang di ganti atau di beberapa lokasi ada Migrapari gitu ya ada Migrapari yang layanan mesin jadi enggak perlu harus ngantri ke customer service gitu ya langsung datang ke mesin itu lakukan transaksi sendiri kartunya langsung aktif kayak ATM nah gitu tribuners mungkin kalau tribuners sudah lama banget pakai kartu telekomsel dan sinyalnya masih 3G nih bisa langsung diganti ke Grapari gitu ya Pak ya baik, Pak tadi sempat ngobrol ada penurunan dari efek pandemi ini Pak dari telekomsel sendiri ada pengembangan-pengembangan produk nggak sih Pak yang dilakukan di tengah penurunan itu sendiri ya dalam 2 tahun terakhir gitu ya banyak sekali inovasi yang dilakukan telekomsel untuk tetap bisa memfasilitasi masyarakat memiliki kebutuhan akan layanan perut band-nya apalagi sekolah harus daring dan lain-lainnya gitu ya sehingga masyarakat perlu kuota yang cukup besar tetapi dengan harga yang harapannya pastinya jauh lebih terjangkau gitu ya Mbak Rin pastinya pernah tahu bahwa telekomsel ada program yang mereka belajar jarak jauh gitu ya kemudian kami mengalokasikan kartu untuk ke adik-adik kita yang dipelajar di sekolah SMP, SMA, SD gitu ya dan kemudian Alhamdulillahnya kemudian pemerintah kan memberikan dukungan kuota untuk para pelajar tersebut tetapi dukungan kuota yang dari pemerintah kan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan daring setiap hari selama satu bulan nah di telekomsel itu juga kemudian mengeluarkan inovasi untuk paket belajar, kuota belajar yang bisa diberi dengan harga yang sangat kompetitif dengan kuota yang sangat besar gitu ya untuk mendukung kebutuhan belajar daring itu salah satunya kemudian banyak sekali yang kemudian kami lakukan inovasi tidak hanya dari sisi produk gitu ya tapi dari sisi channelnya karena ketika kemudian kondisinya mobilitas orang terbatas orang untuk datang ke kantor layanan telekomsel itu juga kemudian kan gak memungkinkan lagi sehingga online-online channel itu juga salah satu yang kemudian kami kembangkan ada berapa hari pelanggan bisa menikmati layanan dari rumah gitu ya memesan kartu melakukan banyak hal berhubungan dengan customer service telekomsel tapi cukup dari rumah karena di semua media sosial telekomsel juga kemudian melakukan proses layanan ada WA dan lain-lain baik berarti bisa dibilang pandemi kemarin mau gak mau dari telekomsel sendiri melakukan banyak adaptasi gitu ya dari adaptasi kemudian muncul banyak sekali inovasi jadi dari pelayanan bisa dilakukan dari rumah gitu gak perlu datang lagi ke beberapa hari antri menibukan kerumunan kemudian juga tadi ada paket-paket murah paket-paket data ya untuk mungkin adik-adik dari tribuners nih yang kalau kuliah atau mungkin seolah dari rumah butuh kuota banyak bisa dibilang seperti itu ya Pak ya betul luar biasa sekali ya tribuners oke mungkin geser lagi nih Pak Eko Pak untuk program ini mempercepat peralihan dari 3G ke 4G sendiri yang dilakukan dari telekomsel apa nih Pak? oke yang dilakukan dari telekomsel itu sekarang ada dua mbak gitu ya yang pertama adalah kita coba melakukan program namanya 3G upgrade gitu ya nah dimana jaringan-jaringan yang sekarang itu 3G ini kita matikan semua gitu ya karena sinyal 3G bakal tidak ada di akhir tahun nantinya gitu itu yang pertama dan di sisi yang lain karena gini kalau di 3G itu ada kemungkinan orang melakukan panggilan di jaringan 3G nah dengan konsekuensi dengan mematikan jaringan 3G kita juga melakukan update namanya Volte nah kelebihan pada Volte adalah kalau biasanya kita di telepon lagi beacol ada telepon kita terputus gitu dengan adanya Volte nanti selagi kita beacol kita nerima panggilan nggak akan terganggu itu kelebihannya gitu ya dengan demikian nanti panggilan menjadi akan lebih nyaman kita juga melakukan program rollout masif untuk Volte gitu ininya segitu oke jadi gitu ya tribuners ya baik mau balik lagi ke Pak Untung nih Pak lebaran deket nih Pak apakah ada promo nih Pak apalagi di Ramadhan ini Ramadhan cuma 3 mingguan lagi ya nggak ada 3 mingguan lah habis itu lebaran pasti kebutuhan pakai data itu sangat luar biasa buat video call yang bisa pulang kayak gitu kan itu ada program apa aja Pak ada promo apa aja nih dari telepon sama ya kami di Jateng DIY tentunya menyambut baik gitu ya bahwa setelah 2 tahun kita tidak bisa menerima tamu banyak gitu ya tahun ini insya Allah kita akan kedatangan tamu banyak dan kami sudah mencoba untuk melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa kami nanti menjadi tuan rumah yang baik melayani tamu dengan baik Mas Eko sudah mempersiapkan jaringannya nah kami di menjelang Raffi ini juga yang pertama kami pastikan adalah di seluruh outlet telekomsel itu available product sehingga siapapun nanti datang ke Jawa Tengah mau perlu belanja kemana pun itu produk telekomsel ada kami juga menambah beberapa posko siaga raffi gitu ya jadi kami punya 62 titik yang kemudian kami akan maksimalkan untuk memastikan bahwa di titik-titik tersebut kami hadir lengkap dengan layanan yang ada termasuk juga dengan adanya beberapa kegiatan tambahan misalnya kami buat pesta poin gitu ya pelanggan telekomsel pastinya kan punya poin nah di momen nanti raffi di posko-posko tersebut pelanggan bisa menukarkan poin-poinnya dengan banyak merchandise dengan banyak paket-paket bahkan juga dengan undian-undian yang bisa kemudian punya potensi untuk memenangkan motor mobil dan lain-lain wah hadianya ada motor mobil pastikan tribuners punya banyak poin saya di sini banyakin poin dan sisi lain Kak sisi lain Kak Elin ya telekomsel juga tentunya memanfaatkan momen Ramadan ini juga tidak lupa untuk berbagi gitu ya jadi ada CSR program juga yang dikemas secara nasional dan penerima juga sebagian tentunya di Jawa Tengah gitu ya kami juga memberikan bantuan sembako, pengobatan, buka puasa dengan kaum duhafa gitu ya juga telekomsel mendistribusikan bantuan untuk masjid, untuk yayasan-yayasan yang berhubungan dengan itu oke, sosial ya mungkin ditambahkan ya dari sisi network jadi kita itu juga menyiapkan daerah POI namanya point of interest di mana titik kerumunan di mana kita menyediakan kapasitas yang sangat lenggar bagi para pelanggan telekomsel nantinya ada 62 titik tersebar di seluruh Jawa Tengah dan kita akan monitor Mbak nanti selama pemudik itu 24 jam kali 7 jadi di situ kalau pun ada gangguan itu pasti penangannya sangat-sangat cepat nantinya kayak gitu jadi secara kualitas kita perbaiki secara monitoring kita juga sangat intensifkan kayak itu dan kebetulan di Jawa Tengah ini buat teman-teman tribunas masih tahu Jawa Tengah ini provinsi dengan jumlah pemudik terbanyak di Indonesia gitu ya dan expected nanti ada pertumbuhan trafik sekitar 25% di Jawa Tengah jadi seperempatnya ini akan tumbuh di Jawa Tengah tadi sampaikan Mbak Kuntung jadi ini yang kita coba benarkan selama 2 bulan terakhir kami di teman-teman network coba kejar semua persiapan Alhamdulillah semua kegiatan udah terselesaikan minggu lalu ya semoga kita bisa melayani pelanggan-pelanggan di Jawa Tengah dengan lebih baik lagi nantinya kayak gitu karena expectednya ya sekitar 1,5 juta sampai 2,4 juta pelanggan akan mengudik di Jawa Tengah ini nanti nah ini buat tribuners mungkin ada yang di luar kota luar Jawa Tengah terutama ya pengen balik ke Jawa Tengah aman pakai telekomsel dipastikan aman sinyal ngebut lah ya nggak perlu bingung lagi meskipun banyak yang datang banyak yang mudik Jawa Tengah nanti bakal penuh gitu kan jaringan tetap aman jadi silaturahmi juga tetap aman yang penting itu ya Pak ya baik mungkin ke Pak Kuntum lagi Pak ini Pak di tahun 2022 ini Pak dari telekomsel sendiri targetnya apa nih Pak? iya dengan kemudian banyak kelonggaran yang sudah kemudian mulai diberikan oleh pemerintah walaupun tetap harus prokes gitu ya sehingga kami sangat optimis gitu ya mobilitas masyarakat akan semakin besar kemudian secara ekonomi juga akan tumbuh sangat signifikan dan ketika ekonomi tumbuh tentunya juga sektor telekomunikasi juga akan mendukung pertumbuhan itu gitu ya jadi kami sih yakin gitu ya bahwa di tahun 2022 ini kami bisa tumbuh jauh lebih baik depending tahun lalu gitu ya kami sih expect bisa double digit gitu oke baik harapannya tentu seperti itu ya Pak karena pandemi sudah mulai melandai dan tentunya kita udah bisa berkegiatan seperti biasa lagi tapi catatan nih tribuners harus menerapkan protokol kesehatan dengan Pak betul 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 kalau dari divisi network sendiri Pak targetnya 2022 ini apa Pak? jadi kalau di tahun 2022 ini yang kami lakukan satu reguler kita melakukan penambahan kapasitas baik di sisi penambahan PTS penambahan jaringan internet kita kapasitas internet akses kita kita tambahkan as usual dan disini pun kita mempunyai tematik nih di Jawa Tengah video 2022 kita coba akan kejar titik-titik rural titik-titik perkampungan yang belum dapat sinyal kita coba kejar gitu ya karena agar pelanggan-pelanggan yang mengalami susah sinyal itu bisa merdeka sinyal nantinya di tahun 2022 yang kedua kita juga coba fokuskan untuk memperbaiki kualitas layan di titik-titik wisata pastikan telekomsel ada di handphone teman-teman semua gitu ya karena hanya sinyal telekomsel yang paling kuat di titik-titik wisata yang ketiga kita juga mempunyai program khusus nih Jawa Tengah ini punya titik 5G ini teknologi terbaru teman-teman teknologi ini dengan kapasitas yang jauh lebih besar dengan experience yang jauh lebih bagus teman-teman bisa nikmatin itu di Prambanan di Borobudur maupun di sekitar Balai Kota Solo nah di sana teman-teman kalau mau udah handphonenya udah 5G teman-teman bisa menikmati kualitas layanan yang lebih dari 200 Mbps kebayang itu kalau download film berapa cepetnya tuh karena 200 Mbps kayak gitu ya luar biasa nah di sisi yang lain yang kedua kita juga lagi memperbaiki desain infrastruktur ini bersama teman-teman telekom group harapannya ini bisa meningkatkan kualitas layanan yang jauh lebih bagus buat pelanggan-pelanggan di Jakarta dan kita juga ada inisiatif baru nih untuk internet akses gitu ya kita akan membuat titik akses internet di Yogyakarta gitu ya jadi buat tribunus pelaku digital gitu ya telekomsel menyediakan akses internet berikut data centernya di Yogyakarta jadi sangat kompetitif jika teman-teman punya aplikasi silahkan datang ke telekom group nah di sana akan coba dilayanin untuk ditempatkan di data centernya telekom group sehingga latensinya sangat pendek sangat kompetitif buat teman-teman gitu ya itu sangat luar biasa nantinya gitu dan mungkin yang terakhir tadi disinggung di awal bahwa kita fokus untuk melakukan 3G Upgrading jadi ini suatu program yang harapannya membuat pelanggan di Jawa Tengah menjadi lebih nyaman lagi dengan layanan telekomsel baik-baik terima kasih semoga program-programnya nanti apa yang ditargetkan di tahun 2022 tentunya bisa tercapai Pak terakhir nih Pak pesan buat tribuners menjelang ini lebaran ya hari Idul Fitri Ramadhan menjelang Idul Fitri boleh disampaikan Pak untuk dulu nih yang pertama tentunya kami mengucap atas nama telekomsel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan kepada seluruh tribuners mudah-mudahan puasanya lancar dan mampu membuat kita semua menjadi orang-orang yang makin bertakwa gitu dan pesannya meskipun sekarang kelonggaran sudah diberikan oleh pemerintah mobilitas kita semakin terbuka pastikan mari sama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian kita mari kita sama-sama menjadi bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap sehat itu Pak baik terima kasih kemudian Pak Eko Pak pesannya buat tribuners boleh oke buat teman-teman tribuners buat yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya meningkatkan keimanan dan ketakuan teman-teman yang pertama yang kedua momen tahun ini kayaknya berbeda dengan lebaran tahun sebelumnya gitu ya karena ini udah mulai longgar mulai apa relax gitu saya harapkan mari kita kembali lagi lah menunjukkan normal yang baru seperti dulu kita bisa bersilaturahmi namun kita tetap juga harus berhati-hati ya untuk tetap menjaga progres dengan baik gitu ya jangan sampai kita lengah gitu semoga lebaran tahun ini lebih meriah daripada lebaran-lebaran sebelumnya kalau sebelumnya itu di rumah sekarang kita bisa bersilaturahmi halal lebih halal itu udah nyaman lagi gitu lah yang yang terakhir buat teman-teman jangan lupa kita ramaikan sosmedia kita berikan berita baik buat lingkungan kita semoga berita baik itu menjadi kebahagiaan buat semuanya oke terima kasih Pak Eko dan juga Pak Kuntum atas waktunya sudah berkenan hadir di Tribun senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak oke sehat selalu sukses selalu Pak terima kasih sekali lagi terima kasih Mbak Elin baik Tribuners itu tadi obrolan kita dengan Pak Eko dan juga Pak Kuntum terima kasih buat Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini saya Elin pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih